Terima kasih Hasil tanaman Dari Pak Abdurrahman ya Seorang pemuda di desa sungai Bamban ini Berapa luasan lahan ini Bani apa namanya Sekitar 10 borongan 10 borongan Belum sampai sektar lah Sektar 35 borongan Separuh hektar lah Jadi sungai Bamban ini Ada di Kecamatan Jejang Rantau Bedau Kabupaten Baratukuala Provinsi Kalimantan Selatan Jadi Pengganggu tanaman padi unggul Di desa Pian ini Burung lah Tikus bang Di Rantau Bedau Pakai kandang Oh Pake anul lah Ada Apa Mosa Jadi di kandang Mosa 10 borongan Sehingga tikus Kedakau masuk Cuma pulang burung Burung Ini apa nih Baju-baju bekas Baju-baju bekas Buat Nakut-nakutin burung Apa itu caranya Bunyinya Bergerak-gerak Oh bergerak-gerak Aja lah Kalau yang bunyi Kedah-edah bunyi Bunyi gak ada Tali Ini benar Nah Uh Seng Anu beberapa Black lah Black bakas minuman Kemasan itulah Nah Sobat Webos Online Bagaimana Apa namanya Inovasi Dari Anu ini Petani Ada jalan Inovasi Mesin yang Berbunyi Ini Tuk Pake baterai Lontongan Kalau disini Namanya Aki Aki-aki Ada juga lah Menerapkan itu Belum Kalau ada pennya Bisa lah Derapkan Sulit ada Banyunya Ini dalam Banyunya Tadi Berapa Kapan nih Panennya Banyair Banyair Namanya Banyair Banyung Unggul Kira-kira Kita 15 harian 15 hari lagi Sudah panen lah Wah Pupuk dan obat-obat Penang Nyaman aja lah Nyaman aja Cariannya Iya lah Sudah ada kendala lah Banyak aja Subsidi atau non-subsidi Subsidi Subsidilah Baik terima kasih banyak Nah Sobat Webos Online Demikian Bincang-bincang kami Dengan Durahman Petani muda Berapa usia 26 26 Sudah keluarga belum Sudah keluar Alhamdulillah Nah ini Terima kasih Dan ini Persiapan si Din Ada senapang angin juga Nembak burung Kenalah Ada Nombor-nombor aja Oh Mengusir aja Demikian laporan Mukhtar Wahid Dari Desa Ini apa namanya Sungai Bamban Kecamatan Rantau Bedau Kabupaten Baritokwala Provinsi Kalimantan Selatan Terima kasih Assalamualaikum Wurahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih